hai hai kapal repa kulinar mau masak gula ikan bandang campur ke comrang sini ikan bandangnya sudah kita potong dan sudah dicuci bersih kemudian kita keret-keret badannya supaya durinya ikut terpotong kemudian ikannya ini akan kita beri sedikit garam dan jeruk lemon jadi ikannya ini kita marinasi terlebih dahulu kemudian kita balik dan kita beri lagi sedikit garam dan perasaan jeruk lemon supaya ikan bandangnya ini tidak amis setelah selesai kemudian ikannya ini akan kita sisihkan terlebih dahulu untuk bubunya ada cabai merah ada cabai merah besar dan cabai merah keretik kita campur kemudian bawang merah bawang putih selanjutnya kemiri yang sudah disangrai ketumbar laos yang sudah dikeprek kunyit kemudian jahe selanjutnya serai yang sudah dikeprek daun jeruk daun kunyit kecomrang dua buah kemudian santan saya pakai santan instan satu bungkus langkah pertama kita rebus terlebih dahulu cabai merah keriting 8 buah dan cabai merah besarnya itu 3 buah ini kita rebus sampai layu setelah cukup layu kemudian kita angkat untuk bumbu yang dihaluskan sebelum kita haluskan kita potong-potong disini kecomrangnya saya belah dua seperti ini kemudian kita sisihkan bumbu yang akan kita haluskan cabai merah ini kita potong-potong kecil terlebih dahulu supaya lebih gampang atau lebih mudah menghaluskannya kemudian bawang putih dua siung juga kita potong-potong seperti ini bawang merah sembilan buah jadi semuanya ini kita potong kecil-kecil terlebih dahulu dan selanjutnya kemiri empat buah yang sudah disangrai juga kita potong-potong seperti ini berikutnya kunyit dua ruas jahe satu ruas juga kita potong-potong bumbunya akan kita haluskan ketumbar satu sendok teh kemudian cabai merah bawang merah bawang putih kunyit jahe dan kemiri semuanya ini nanti akan kita haluskan supaya lebih gampang menghaluskannya kita beri sedikit air dan ini hasilnya yang sudah kita haluskan kemudian kita sisihkan minyaknya sudah panas kemudian bumbu yang sudah dihaluskan tadi kita tumis kemudian kita masukkan laos dua ruas yang sudah dikeprek daun kunyit serai yang sudah dikeprek kemudian kita masukkan daun jeruk yang sudah dibuang tulangnya bumbunya ini akan kita tumis sampai matang dan tanak supaya bumbunya ini tidak berbau langu jadi kita tumis sampai benar-benar matang dan tanak ya kita tunggu sampai minyaknya naik itu tandanya bumbunya sudah matang setelah bumbunya matang dan tanak kita beri sedikit air kemudian kita masukkan kecombrang yang sudah dibelah dua untuk kecombrangnya saya pakai dua buah kemudian kita beri garam satu sendok teh selanjutnya sebagai penyimbang rasa saya tambahkan gula pasir satu sendok teh buat teman-teman yang suka penyedap rasa boleh ditambahkan ya kita tunggu sampai kuahnya ini mendidih setelah kuahnya mendidih kita masukkan satu bungkus santan instan setelah santannya masuk jangan lupa diaduk-aduk supaya tidak pecah santan kita tunggu sampai santannya mendidih baru kita masukkan ikannya setelah santannya mendidih kemudian kita masukkan ikannya kemudian jangan lupa diaduk-aduk supaya tidak pecah santan semoga videoku ini bermanfaat buat teman-teman sangat mudah membuatnya bukan dan tunggu resep-resep terbaru berikutnya dari channel ku kaparipa kuliner buat teman-teman yang baru bergabung silahkan di subscribe dan jangan lupa koreksi rasa gulai bandeng capur kecombrang rasanya itu enak banget wangi kecombrangnya itu sangat menggoda selera ya bagi teman-teman yang suka ini silahkan dicoba rasanya itu benar-benar enak setelah matang kemudian kita angkat dan kita tata di mangkok supaya kelihatannya itu cantik dan menarik kemudian kita beri kuah gulai ikan bandeng campur kecombrang rasanya itu enak banget wangi kecombrangnya juga terasa dan gulai ikan bandeng campur kecombrang sudah siap untuk kita sajikan selamat menikmati selamat menikmati